Kitab Yeremia pasal 49 Pesan tentang Amon Pesan ini tentang orang Amon. Tuhan berkata, Hai orang Amon, apakah kamu sangka bahwa orang Israel tidak mempunyai anak? Apakah kamu sangka tidak ada ahli waris mengambil tanah apabila orang tua meninggal? Mungkin itulah sebabnya Milko mengambil tanah Gad. Tuhan berkata, Waktunya akan datang ke Rabah, Amon, kapan orang mendengar suara peperangan. Rabah akan binasa dan menjadi bukit yang gundul, tertutup oleh bangunan yang telah hancur, dan kota-kota di sekitarnya hangus terbakar. Orang itu memaksa orang Israel meninggalkan tanahnya sendiri. Namun, kemudian Israel memaksa mereka pergi. Demikianlah firman Tuhan. Menangislah, hai orang Heshbon, sebab kota AI telah binasa. Menangislah, hai perempuan Rabah, pakailah kain kabung dan menangislah. Pergilah ke kota perlindungan, sebab Dewa Milkom akan dibawa ke pempuangan bersama imam-imam dan pejabat-pejabatnya. Kamu menyombongkan kekuatanmu, tetapi kekuatanmu akan hilang. Kamu percaya uangmu akan menyelamatkan kamu. Kamu menganggap tidak ada orang berpikir untuk menyerangmu. Inilah pesan Tuhan Allah yang maha kuasa. Aku akan mendatang kesulitan bagimu dan segala penjuru. Kamu semuanya akan melarikan diri, dan tidak seorang pun yang dapat mengumpulkan kamu lagi. Orang Amun akan dibawa selaku orang buangan, tetapi aku mengembalikan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Pesan tentang Edom Pesan ini tentang Edom Tuhan yang maha kuasa mengatakan Apakah tidak ada lagi kebijaksanaan di Teman? Apakah orang bijak di Edom tidak dapat memberikan nasihat yang baik? Apakah hikmat mereka telah hilang? Hai penduduk Dedan, lari dan bersembunyilah. Sebab aku akan menghukum Esau atas perbuatannya yang jahat. Orang yang bekerja memetik buah anggur dari kebun anggur, tetapi mereka akan meninggalkan sedikit buah anggur pada pohonnya. Jika pencuri datang pada waktu malam, mereka tidak mengambil semuanya. Tetapi aku mengambil segala sesuatu dari Esau. Aku akan menemukan semuanya dari tempat persembunyiannya. Ia tidak dapat bersembunyi dari hadapanku. Keturunan keluarga dan tetangganya akan mati semuanya. Tidak ada yang tinggal untuk menjaga anak-anaknya. Istri-istrinya tidak mempunyai orang yang padanya mereka bergantung. Demikian firman Tuhan. Ada orang yang seharusnya tidak akan dihukum, tetapi mereka dihukum. Apalagi engkau, Edom, engkau seharusnya dihukum, maka engkau pasti dihukum. Engkau tidak akan lepas dari penghukuman itu. Aku telah bersumpah demi namaku, kata Tuhan. Kota Bozrah dan sekitarnya akan dimusnahkan selama-lamanya dan menjadi puing-puing. Orang akan memakainya sebagai peringatan terhadap kota-kota yang melakukan perbuatan jahat. Orang akan mencela kota itu. Aku telah mendengar pesan dari Tuhan. Ia mengirim seorang utusan kepada bangsa-bangsa. Ia berkata, kumpulkanlah tentaramu, bersiaplah untuk perang, seranglah bangsa Edom. Hai Edom, aku akan membuat engkau tidak berguna. Setiap orang akan membencimu. Engkau telah membuat takut bangsa-bangsa lain. Engkau menganggap bahwa engkau penting, tetapi kesombonganmu menjatuhkanmu. Engkau hidup di gua, di bukit batu yang tinggi. Rumahmu tinggi di atas bukit. Walaupun engkau membangun rumahmu setinggi sarang burung Raja Wali. Aku akan menurunkanmu dari sana. Demikianlah firman Tuhan. Edom akan dibinasakan. Setiap orang yang melewatinya akan terkejut. Bersiul karena terkejut. Pada kota yang binasa itu. Sama seperti Sodom dan Gomorrah dan sekitarnya. Kota itu dibinasakan. Tidak ada yang akan tinggal di sana. Demikian firman Tuhan. Seperti singa keluar dari hutan belantara, sungai Yordan menuju padang rumput kawanan Domba. Demikianlah aku akan pergi ke Edom dan aku membuat penduduknya takut. Sehingga pergi dari negerinya. Tidak seorang pun yang akan menghentikan aku. Tidak seorang pun seperti aku. Tidak ada yang akan menang atasku. Pemimpinnya tidak akan berdiri melawan aku. Jadi, dengarlah rencana Tuhan tentang yang dilakukan oleh orang Edom. Dengarlah yang telah diputuskannya tentang yang dilakukan orang di Teman. Musuh akan menyeret anak-anak kecil dari penduduk Edom. Padang rumputnya menjadi sepi akibat perbuatannya. Bumi akan bergoncang akibat suara kejatuhan mereka. Suara tangisan mereka akan terdengar sepanjang laut merah. Ia seperti burung Raja Wali terbang ke atas binatang yang akan diterkamnya. Dan seperti burung Raja Wali mengembangkan sayapnya di atas bozerah. Pada waktu itu, pahlawan Edom penuh ketakutan. Mereka menjerit seperti perempuan yang melahirkan. Pesan tentang Damsyik Inilah pesan tentang Damsyik. Hamad dan Arpad menjadi ketakutan sebab mereka mendengar kabar buruk. Mereka kehilangan semangat, khawatir, dan ketakutan. Kota Damsyik telah lemah. Penduduknya mau melarikan diri. Mereka telah panik. Mereka kesakitan dan menderita seperti perempuan yang melahirkan. Damsyik adalah kota yang berbahagia. Penduduknya belum meninggalkan kota itu. Jadi, para pahlawannya akan mati di tanah lapang kota itu. Dan semua prajuritnya dibunuh pada saat itu. Pesan ini datang dari Tuhan yang Maha Kuasa. Aku akan membakar tembok Damsyik. Api akan menghanguskan benteng Benhadad yang kokoh itu. Pesan tentang Kedar dan Hazor. Tentang Kedar dan Kerajaan Hazor yang sudah ditaklukkan Nebukadnezar, Raja Babel. Tuhan berkata, Nebukadnezar. Raja Babel telah berencana menyerang engkau. Ia telah membuat rencana mengalahkanmu. Bangsa itu merasa aman dan tenang sehingga tidak mempunyai pintu gerbang atau pagar untuk melindunginya. Tidak ada orang yang tinggal di sekitarnya untuk menolong mereka. Jadi, seranglah bangsa itu, kata Tuhan. Unta-untanya ada di sana untuk dirampas dalam peperangan. Kawanan ternaknya yang besar menjadi milikmu. Aku akan membuat mereka lari ke ujung-ujung bumi, mereka yang memotong rambutnya. Dan aku membawa kesusahan besar kepada mereka dari segala jurusan. Demikianlah pesan dari Tuhan. Hazor akan menjadi sarang serigala dan sepi selama-lamanya. Tidak seorang pun yang akan tinggal di sana. Tidak seorang pun yang pindah ke sana. Pesan tentang Elam Pesan Tuhan tentang bangsa Elam datang kepada Nabi Yeremia pada permulaan pemerintahan Zedekiah, Raja Yehuda. Tuhan Yang Maha Kuasa mengatakan, Aku segera membinasakan busur Elam. Itulah senjata Elam yang terkuat. Aku membawa keempat angin melawan Elam. Aku membawa mereka dari keempat sudut langit. Aku menyuruh penduduk Elam ke semua tempat di bumi. Di mana keempat angin bertiup. Tawanan orang Elam akan dibawa ke setiap bangsa. Aku akan mencerai beraikan orang Elam sementara musuh-musuhnya melihatnya. Aku akan meremukkan Elam di hadapan orang yang mau membunuh mereka. Aku akan membawa bencana kepada mereka untuk menunjukkan betapa marahnya aku. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan dikejar oleh pedang sampai aku membunuh mereka. Aku akan menunjukkan bahwa Elam ada dalam kendaliku dan aku membinasakan Raja dan pegawainya. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian hari aku memulihkan keadaan Elam. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.